Intro Selamat datang di channel belajar dari desa Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan teknologi baru Bagaimana caranya agar tanaman singkong bisa berbuah lebat Atau umbinya sangat banyak Caranya sangat mudah Dan semua orang bisa melakukannya Bagaimana caranya Yuk kita langsung saja bahas Yang pertama yang harus kita siapkan adalah bibitnya Bibit diperoleh dari batang pohon Dari batang pohon singkong ya Bibit yang baik adalah bagian tengahnya Bukan bagian bujuk ataupun bagian pangkalnya Jadi ambil di bagian tengahnya saja Kemudian kita potong Kita potong dengan ukuran kira-kira 20 cm saja Tidak usah terlalu panjang dan juga tidak usah terlalu pendek Biar mudah Motongnya bisa menggunakan gergaji atau golok yang tajam Kalau menggunakan gergaji seperti ini Hasilnya lebih bagus dan rapi Tidak ada yang pecah dan biasanya akan mudah tumbuh Hasilnya ya seperti ini Kemudian mata tunas atau tempat bekas tangkai daun Seperti ini Ini dipotong atau diiris Fungsinya agar akar bisa tumbuh dari sini Jadi nanti hasilnya setelah dipotong akan seperti ini Ya Setelah ditanam nantinya Maka akan muncul akar seperti ini Jadi akarnya seperti ini Sangat banyak Yang kemudian nantinya akan berubah menjadi umbi Perlu diketahui bahwasannya umbi singkong ini berawal dari akar Yang kemudian membesar Dan akhirnya akan menjadi umbi singkong Dan tentunya cara ini juga harus didukung dengan tanah yang subur Dan juga pemupukan yang baik Karena akan percuma juga Walaupun misalnya banyak calon umbi Namun tidak ada nutrisi dalam tanah Maka tidak ada yang bisa dimakan oleh tanaman singkong Sehingga umbinya tetap kecil Tidak bisa besar Jadi harus dilakukan pemupukan yang cukup Selain itu Juga harus diperhatikan jaraknya Jangan terlalu berdekatan antar tanaman Supaya umbinya bisa tumbuh besar secara maksimal Jadi hasilnya nanti akan seperti ini Masalah besar kecilnya ukuran singkong Juga dipengaruhi oleh jenis atau varietas singkong itu sendiri Jika yang ditanam adalah varietas besar Seperti singkong gajah misalnya Maka hasilnya juga besar-besar Dan begitu juga sebaliknya Jika yang ditanam adalah varietas kecil Maka hasilnya juga kecil Jadi tergantung dari varietas juga ya Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan Semoga menjadi inspirasi bagi Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih